Setelah itu calon presiden nomor urut tiga, Gajar Pranowo mengunjungi tempat pengolahan sampah dan berdialog dengan ratusan pemulung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Gajar melihat langsung tempat pengolahan sampah organik dan non-organik rumah tangga. Gajar mengapresiasi warga Bekasi yang mempunyai pengolahan sampah. Diharapkan hal ini dapat jadi contoh wilayah lain. Semudah yang kita bayangkan, tapi contoh ini adalah contoh terbaik yang saya kira tinggal mereplikasi saja. Jadi kalau kita bicara regulatory sandbox gitu ya, untuk kita uji-cobakan, ini sudah bisa dilakukan untuk direplikasi termasuk menciptakan lapangan kerja. Jumlah juta lapangan kerja itu tidak hanya sekedar buat pabrik, investasi, orang jadi pegawai, tapi juga bisa menjadi entrepreneur dengan contoh ini.